Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, yaitu Ryan Techno. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Microsoft Word, teman-teman ya. Nah, di sini akan saya bahas, yaitu bagaimana cara mengatasi file Microsoft Word yang tidak terbaca di laptop, teman-teman, ataupun di komputer. Di sini contohnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa contoh file Word, teman-teman ya. Ini contoh saja. Nah, ini kebetulan itu nggak terbaca, teman-teman. Malah munculnya seperti ini. Misalnya saya klik dua kali. Nah, dia itu nggak bisa terbuka, teman-teman. Malah muncul how do you want to open this file. Oke, nah, cara membukanya gimana atau cara mengatasinya. Di sini, teman-teman langsung saja pilih filenya. Misalnya salah satu file dulu nih, file yang paling atas. Saya klik kanan, kemudian pilih open with. Nah, di sini nanti muncul seperti ini. Teman-teman langsung cari yang Word. Oke, kemudian klik OK. Nah, di sini filenya memang sudah terbuka, teman-teman, dengan cara ini. Kemudian langkah selanjutnya, agar kita bisa buka sepanjang waktu, tidak harus open with ya. Teman-teman bisa klik file sebelah kiri atas. Ini ya, kiri atas ada file, teman-teman klik. Kemudian pilih save as. Oke, nah, nanti muncul seperti ini. Teman-teman bisa pilih yang ini, teman-teman. This PC. Selanjutnya, teman-teman tinggal cari lokasinya, teman-teman. Lokasi penyimpanannya ya. Oke. Misalnya saya taruh di sini lagi, teman-teman ya. Di folder yang sama dengan folder yang tadi. Saya klik ini ya. Save as tipenya, teman-teman klik. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Di sini, teman-teman, jangan lupa dirubah menjadi 972003 dokumen. Oke. Setelah itu, teman-teman klik save. Kemudian kita coba close. Nah, ini sudah terbaca, teman-teman ya. Tadi kan nggak bisa nih, word 1. Sekarang sudah bisa terbaca. Dan thumbnailnya juga sudah benar, teman-teman. Seperti ini. Nah, cara bukanya gimana? Kita buka seperti biasa dengan cara klik 2 kali. Dan sudah terbaca, teman-teman. Oke. Kemudian untuk yang lain gimana? Yang lain caranya juga sama seperti yang contoh file sati yang pertama tadi. Oke. Mungkin sekian dulu trik dari saya. Bagaimana cara mengatasi file word yang tidak terbaca di laptop ataupun komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum.